disini ada 2 ikat pakis ya, sayur pakis karena dapatnya cuma 2 ikat nah ini bumbu yang harus disiapkan karena cuma sedikit ini bumbunya juga sedikit ya ada cabai besar kemiri 3 butir bawang merah besar 2 bawang putih ukuran besar 3 ini ada ketumbar nanti diambil setengah sendok teh ini yang dihaluskan dan siapkan santan 1 saset bumbunya diaduk sampai matang sampai agak menyusut airnya dan kecoklatan nah setelah tadi bumbunya matang masukkan udang ya diaduk-aduk sampai udangnya juga matang setelah itu masukkan sayur pakisnya masukkan sedikit air biar tidak kering ini ditambahkan air sampai sayurnya tenggelam ya tunggu sampai airnya sampai sayurnya empuk kemudian masukkan tempe yang sudah dipotong gaduh masukkan kacang panjang yang dipotong-potong ini dimasak sampai matang semua ya masukkan santan kara cukup setengah saset aja ya masukkan garam kaldu jamur gula secukupnya ya sambil dikoreksi rasanya aduk sampai merata nah ini sudah matang semua sudah dites rasa sudah pas nah ini siap dihidangkan sampai jumpa